Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengakui satuan tugas atau SATGAS yang akan memberikan bantuan Indonesia ke Palestina melewati area berbahaya. KRI Dr. Rajiman Wediodi Ningrat 1992 akan melewati Teluk Arden di Laut Merah yang menjadi area konflik Houthi dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Beberapa bulan terakhir, Houthi menyerang kapal komersil yang terkait dengan Israel. Menurut kelompok milisi Yaman, mereka melakukan serangan itu sebagai solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza yang dibunuhi oleh Israel. Meski mengakui bahaya yang akan mengintai awak KRI Dr. Rajiman saat membawa bantuan ke Gaza, Prabowo tidak khawatir. Menteri Pertahanan Republik Indonesia di Pelabuhan Tanjung Priuk pada Kamis 18 Januari mengatakan Indonesia mendukung Palestina tetapi tidak merasa memiliki musuh dari Yaman. Menurutnya, Republik Indonesia adalah negara non-blok dan memiliki hubungan baik dengan beberapa negara di wilayah tersebut. Selain itu, Menteri Pertahanan juga menegaskan sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak menjelang melewati Teluk Arden di Laut Merah. KRI Dr. Rajiman yang membawa bantuan ke Gaza akan berangkat selama 15 hari dan bertahan di sana selama beberapa hari. Menhan menegaskan, bantuan ini merupakan bukti bahwa Indonesia mendukung rakyat Palestina untuk membela diri dan merdeka. Dia mengatakan pemerintah Indonesia selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina dan akan mengerahkan apa yang bisa untuk membantu Palestina. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih sudah menonton!